Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rosidah, mahasiswi ilmu hubungan internasional Universitas Andalas tahun angkatan 2015 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul analisis daratif aspek-aspek human security bagi pengungsi di Lebanon dalam film Kaperna. Penelitian ini dilihat terbelakangi oleh karena dulu para peneliti ilmu hubungan internasional hanya sebagian kecil yang memiliki ketertarikan dalam menganalisis dan mengaitkan film dengan bidang keiluan AI. Kemudian, para peneliti itu masih berfokus kepada penelitian yang bersifat tekstual atau tertulis, sehingga praktek komunikasi lainnya seperti melihat, mendengar, dan merasakan menjadi terkesampingkan. Namun, seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan pun semakin berkembang, dan ilmu hubungan internasional juga mengalami perkembangan, sehingga para peneliti sudah tidak lagi berfokus kepada penelitian yang bersifat tekstual atau tertulis, namun sudah berkembang menjadi penelitian yang bersifat visual atau gambar. Film bisa dijadikan sebagai sarana atau objek dalam menganalisis isu-isu wohani, di mana film memiliki kontribusi yang penting sebagai wacana kaplik, di mana makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam film akan menjadi analisis baru bagi orang-orang yang melihatnya. Pada tahun 2018, rumah produksi Sony Picture Classic merilis sebuah film yang berjudul Kapernaum. Film Kapernaum menceritakan tentang kehidupan para pengungsi yang tinggal di Lebanon, di mana film ini juga masuk ke dalam nominasi Oscar tahun 2019, yaitu nominasi Best Motion Picture dalam kategori Origin Language. Film Kapernaum mengangkat isu tentang kehidupan pengungsi di Lebanon, yang merupakan salah satu permasalahan dalam politik internasional, di mana tingkat pengungsi di Lebanon justru lebih besar dibanding dengan populasi penduduk Lebanon itu sendiri, yaitu sebanyak 183 pengungsi di setiap seribu penduduk yang menjadikan Lebanon sebagai negara penerima pengungsi terbesar kedua setelah Turki. Berbicara tentang pengungsi, menurut UNDP, ada tujuh aspek yang harus dipenuhi oleh setiap negara untuk menjamin apakah human security setiap pengungsi itu terjamin atau tidak, yaitu aspek keamanan ekonomi, aspek keamanan tangan, aspek keamanan kesehatan, aspek keamanan lingkungan, aspek keamanan personal, aspek keamanan komunitas, dan aspek keamanan politik. Belum adanya penggambaran yang tepat terkait potret kehidupan pengungsi yang sesungguhnya membuat film, khususnya film Kapernaum, layak untuk dijadikan sebagai sarana atau objek untuk menganalisis human security para pengungsi di Lebanon. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu karena film Kapernaum bercerita tentang kehidupan para pengungsi di Lebanon, maka ketujuh aspek human security seperti yang saya sebutkan tadi dijadikan sebagai acuan untuk melihat apakah dalam setiap adegan film Kapernaum tergambar itu terjamin atau tidaknya human security para pengungsi di Lebanon. Pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana film Kapernaum menarasikan aspek-aspek human security bagi pengungsi di Lebanon. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek-aspek human security bagi pengungsi yang dinarasikan dalam film Kapernaum. Manfaat penelitian Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan bagi studi HI mengenai kajian keamanan dan human security, serta dapat menambah pengetahuan untuk bisa memanfaatkan film sebagai sarana atau objek untuk menganalisis isu-isu hati. Yang kedua yaitu manfaat selanjutnya, yaitu penelitian ini diharapkan bisa menyimpulkan epati bagi para pembacanya, serta dapat meningkatkan rasa kemanusiaan setelah membaca penelitian ini. Selanjutnya yaitu studi pustaka. Untuk studi pustaka dapat dilihat di layar, di mana beberapa bahan bacaan yang penulis dijadikan sebagai referensi dalam penulisan penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu kerangka konseptual, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan kerangka konseptual human security. Yang mana human security di sini saya mengadopsi pengertian menurut UNDP. Menurut laporan UNDP mengenai Human Development Report of the United Nations, konsep keamanan harus berubah dari penekanan yang berlebihan pada keamanan negara menjadi berfokus pada keamanan individu, dari keamanan melalui pengembangan manusia, dari permasalahan wilayah, kemasalah pangan, ketenang kerjaan, dan keamanan lingkungan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian selanjutnya adalah analisis naratif, di mana analisis naratif ini digunakan untuk menganalisis sebuah cerita atau kisah, di mana naratif yaitu representasi dari peristiwa-peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa. Analisis naratif lebih menekankan kepada pertanyaan bagaimana atau how dari suatu pesan atau teks komunikasi. Dengan metode ini, tidak hanya diketahui pesan-pesan apa saja yang terkandung dalam film, tapi bagaimana pesan itu disampaikan lewat cerita. Analisis naratif lebih melihat bagaimana isi pesan yang akan diteliti. Selanjutnya yaitu batasan masalah, di mana peneliti membatasi masalah berdasarkan pada analisis narasi dalam film Kepernaum dengan perspektif human security dan menggunakan metode analisis naratif dari David Bortwell. Penelitian ini ingin mengkaji makna human security yang terkandung dalam film Kepernaum dengan konsep human security yang ditampilkan dalam film tersebut. Untuk batasan waktu yaitu tahun 2018, di mana film ini dirilis dan disebar ke seluruh dunia. Selanjutnya, unit dan tingkat analisis. Untuk unit analisis yaitu narasi tentang pengungsi yang tergambar dalam film Kepernaum. Untuk tingkat analisis yaitu pada level individu. Kemudian, sumber data dan teknik pengumpulan data, di mana untuk sumber datanya itu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu film Kepernaum, data sekunder yaitu berita-berita artikel, jurnal, penelitian penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian rosa ya, dan dokumen-dokumen, serta publikasi-publikasi yang dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait, serta media-media online dan cetak. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Kegiatan yang dilakukan yaitu, pertama, mengobservasi film untuk mencari rumusan kemasalahan yang akan dijawab, di mana adegan-adegan atau dialog-dialog dalam film akan dianalisis untuk menemukan bagian mana yang mengandung aspek-aspek human security. Kemudian, pergiatan selanjutnya yaitu, mencari dan mempelajari sumber-sumber informasi berupa penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, referensi-referensi, serta dokumen-dokumen terkait dengan penelitian penulis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pertama-tama, akan dibuat sebuah tabel yang berisi dimensi-dimensi aspek human security dan indikator penentunya, agar memudahkan untuk melihat dalam setiap narasi tujuan-tujuan yang ingin dilihat. Film Kapernaum yang menjadi objek penelitian akan diobservasi dan kemudian dicatat secara terlipi dan detail, kemudian dipilih hal-hal pokok yang mewakili model tiga dimensi struktur naratif menurut David Bortwell. Selanjutnya, dianalisa ke dalam tujuh aspek human security menurut UNDP untuk mengetahui apakah aspek-aspek tersebut telah terpenuhnya atau tidak bagi pengungsi di Lebanon. Data disajikan dalam bentuk urayan X berbentuk paragraf, maupun potongan-potongan adegan dan dialog dalam film yang dirasa membuat aspek-aspek human security. Sehingga, hasil akhir dari penelitian ini adalah menemukan aspek-aspek human security mana yang paling menonjol dan dari film tersebut dilihat dari aspek-aspek mana yang paling sering muncul dalam adegan atau dialog film Kapernaum. Sistematika penulisan, di mana pada bab satu berisi pendahuluan, bab dua membahas tentang human security dan isu pengungsi, bab tiga membahas tentang hubungan film dengan isu pengungsi, bab empat membahas tentang analisis film Kapernaum, dan bab lima atau yang terakhir itu berisi penutup dan saran. Selanjutnya, masuk kepada pembahasan bab dua, yaitu human security dan isu pengungsi. Pertama, yaitu awal mula munculnya human security. Awal mula munculnya human security yaitu pasca perang dingin. Karena pada masa itu banyak bermunculan kasus atau isu yang berhubungan dengan kemanusiaan. Sehingga, banyak para ahli HI yang menginginkan supaya fokusan dari masalah keamanan adalah manusia atau individu. Karena sebelumnya hal-hal yang berhubungan dengan keamanan selalu difokuskan kepada negara atau keamanan negara. Kemudian, isu pengungsi. Isu pengungsi itu muncul pertama kali pada Perang Dunia Pertama, di mana pengungsi merupakan korban perang, mereka dalam keadaan yang sangat miskin, dan tidak dapat memperbaiki taraf hidupnya tanpa adanya bantuan perhidupan dari negara di mana mereka tinggal. Mereka meninggalkan negara asalnya dengan keadaan terpaksa, sehingga tidak sempat untuk mengurusi dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan sewaktu mereka akan berpindah melintasi batas negaranya. Keadaan yang sangat sulit dan memperhatinkan inilah yang memunculkan definisi tentang pengungsi. Selanjutnya yaitu human security dan isu pengungsi di Lebanon, di mana populasi pengungsi yang paling banyak di Lebanon adalah pengungsi yang berasal dari suliah. Hal ini disebabkan karena data geografis kedua negara ini berdekatan. Selain itu, adanya faktor kesamaan sosial, agama, dan budaya juga merupakan penyebab banyaknya populasi pengungsi suliah di Lebanon. Lebanon belum memiliki aturan dan undang-undang yang efektif untuk penjelasan masalah pengungsi. Ini diakibatkan karena Lebanon yang tidak meratifikasi konvensi 1951 tentang pengungsi. Namun, meskipun Lebanon tidak memiliki tanggung jawab terhadap masalah pengungsi, namun Lebanon telah meratifikasi Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 yang membuat Lebanon tidak bisa lepas tangan terhadap masalah pengungsi. Masuk ke pembahasan ketiga yaitu hubungan film dan isu pengungsi. Nah, pertama-tama akan dijabarkan menggunai hubungan film dan ilmu agama. Karena isu pengungsi merupakan salah satu isu yang selalu dibahas dalam ilmu hubungan internasional. Nah, sementara film digunakan sebagai media atau alat untuk menerasikan keadaan para pengungsi dan sesungguhnya. Banyak para ahli yang merekomendasikan untuk menjadikan film sebagai alat untuk pembelajaran. Hal ini dikarenakan beberapa perspektif jauh lebih baik terwakilkan di layar daripada yang lainnya. Jadi, hubungan film dengan ilmu HI yaitu, menurut Weber, film bisa menciptakan efek kebenaran dalam persepsi hari dengan cara mengidentifikasi visual atau gambar dalam film dengan realitas yang sebenarnya. Selanjutnya, hubungan film Kepernaum dan isu pengungsi di Lebanon. Ada pun hubungan film Kepernaum dengan isu pengungsi di Lebanon itu, saya mutip statement dari sutradara film Kepernaum itu sendiri. Menurutnya, film Kepernaum merupakan penggambaran dari realitas kehidupan para pengungsi di Lebanon. Sehingga, film ini bisa memberikan tamparan keras bagi penonton untuk mengetahui bahwa kondisi para pengungsi sangat memprihatinkan. Tidak hanya di Lebanon, namun juga di seluruh dunia. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan bab empat yaitu analisis film Kepernaum. Yang pertama yaitu data film Kepernaum bisa dilihat di layar. Nadi Lebaki merupakan seorang sutradara dan sekaligus penulis cerita untuk film Kepernaum. Selain itu, ini juga merupakan seorang aktris. Lebaki dikenal karena film yang dibuat olehnya juga menggunakan aktor non-profesional berdasarkan karakteristik manusia yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang terjadi di dalam film merupakan kejadian asli yang dialami oleh para aktor dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya, yaitu analisis isi scene yang mengandung aspek-aspek human security. Dimana ketujuh aspek-aspek human security akan dianalisis di dalam film. Yang pertama yaitu aspek keamanan ekonomi. Dimana dalam film Kepernaum, adegan dan dialog yang berhubungan dengan masalah keamanan ekonomi itu muncul sebanyak delapan kali. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa keamanan ekonomi bagi para pengungsi di Lebanon masih belum terjamin. Ada pun permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh para pengungsi yaitu seperti Belum layaknya tempat tinggal bagi para pengungsi, kemudian sulitnya para pengungsi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak Dan banyaknya pekerjaan anak-anak yang ada di Lebanon. Yang kedua yaitu aspek keamanan pangan. Berdasarkan film Kepernaum, adegan dan dialog yang berhubungan dengan aspek keamanan pangan itu muncul sebanyak tiga kali. Dimana dapat disimpulkan bahwa keamanan pangan bagi para pengungsi juga masih belum terjamin. Karena para pengungsi itu masih sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari. Menurut laporan United Nations High Commissioner for Refugees, mengatakan bahwa para pengungsi di Lebanon masih sangat bergantung terhadap bantuan-bantuan pangan dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Lebanon. Selanjutnya yaitu aspek keamanan kesehatan. Dimana dalam film Kepernaum, adegan dan dialog yang berhubungan dengan aspek kesehatan itu muncul sebanyak empat kali. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesehatan para pengungsi di Lebanon juga sangat rentan. Dimana menurut laporan pada Januari 2013, lebih dari 90% pengungsi surya telah menunjukkan bahwa sebanyak 40.000% pasien menderita penyakit kulit, 27% pasien memiliki penyakit pernafasan, 7% pasien terutama anak-anak menderita malunutrisi, 2% pasien menderita penyakit unguar, dan 13% pasien didiagnosis dengan penyakit mental akibat trauma dan perpindahan. Aspek selanjutnya yaitu aspek keamanan lingkungan. Dimana dalam film Kepernaum, adegan dan dialog yang berhubungan dengan aspek keamanan lingkungan itu muncul sebanyak dua kali. Dan dalam film Kepernaum itu sendiri, aspek keamanan lingkungan yang paling menutup adalah tentang masalah sunitnya untuk mendapatkan akses air bersih. Menurut laporan Environmental Management Plan, padatnya pemukiman di Lebanon menyebabkan air di Lebanon berisi kulitkan plastik dengan presentasi paling tinggi kedua setelah Amerika Serikat. Hal ini diakibatkan karena banyaknya penduduk yang telah mendiami wilayah di Lebanon. Aspek selanjutnya adalah aspek keamanan personal. Dalam film Kepernaum itu sendiri, adegan dan dialog yang berhubungan dengan aspek keamanan personal itu muncul sebanyak lima kali. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek keamanan personal juga merupakan salah satu aspek yang paling menonjol dan juga yang masih sangat belum terjamin bagi pengungsi di Lebanon. Dimana perdagangan anak, perdagangan manusia, serta pekerja anak sangat marah terjadi di Lebanon. Aspek selanjutnya adalah aspek keamanan komunitas. Dimana dalam film Kepernaum, aspek keamanan komunitas muncul sebanyak empat kali. Realitanya, di Lebanon juga, menurut laporan Human Rights Watch, setidaknya 13 kota di Lebanon telah mengusur paksa kurang lebih 3.664 pengungsi dari rumah mereka, menunjukkan mereka untuk meninggalkan tempat mereka tinggal. Pengusuran tersebut tampaknya dilakukan hanya karena alasan keluarga negaraan atau agama. Selain itu, menurut laporan tersebut, tidak ada konsistensi pemerintah Lebanon dalam memberikan alasan kenapa mereka mengusir para pengungsi tersebut, serta alasan-alasan pemerintah pusat telah gagal untuk melindungi hak para pengungsi. Aspek keamanan yang terakhir adalah aspek keamanan politik. Dimana dalam film Kepernaum, adegan dan dialog berhubungan dengan aspek keamanan politik muncul sebanyak tiga kali. Berdasarkan riset tersebut, dapat dikatakan bahwa aspek keamanan politik para pengungsi di Lebanon juga masih belum terjamin. Seperti yang dapat kita lihat, bagaimana para pengungsi di Lebanon hidup dalam lingkungan yang tidak menjunjung-junjung di hak asasi manusia. Karena seperti yang kita lihat, bahwa para pengungsi di Lebanon itu sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena status mereka yang sebagai pengungsi. Kemudian, sampailah kita kepada hasil analisis isi. Berdasarkan hasil analisis isi dari film Kepernaum, dapat disimpulkan bahwa aspek keamanan ekonomi merupakan aspek yang paling menonjol dalam film Kepernaum. Hal ini dibuktikan karena adegan dan dialog yang berhubungan dengan aspek keamanan ekonomi dalam film Kepernaum muncul paling banyak, yaitu sebanyak delapan kali. Untuk mempermudah kita dalam melihat hasil analisis isi mengenai aspek keamanan ekonomi, bisa dilihat dalam tabel seperti yang tertera di layar. Selain aspek ekonomi, aspek personal juga merupakan aspek yang paling menonjol dalam film Kepernaum, karena aspek tersebut muncul sebanyak 5 kali dalam film Kepernaum. Sekian hasil presentasi saya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.